Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu benda surga yang ada di dunia saat ini. Nah tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas nih ternyata yang pertama itu adalah Batu Hajar Aswad yang ada di Kaabah Mekah. Nah selanjutnya nih pasti pengen tau kan benda apa sih selanjutnya yang ada di dunia, benda surga yang ada di dunia. Nah langsung aja kita saksikan video berikut ini. Rabu siang ratusan masyarakat kota Tasikmalaya dan sekitarnya memadati halaman Masjid Agung kota Tasikmalaya. Mereka saling berubut buah kurma yang baru saja dipanen dari pohon kurma yang berada di pelataran Masjid Agung kota Tasikmalaya. Warga menganggap sebuah keberkahan karena pohon khas timur tengah itu dapat berbuah di kota Tasikmalaya. Wali kota Tasikmalaya Budi Budiman yang hadir dalam panen buah kurma ini menuturkan pohon kurma yang tumbuh di pelataran Masjid Agung ini ditanam sekitar 18 tahun yang lalu. Buah kurma yang sudah dipanen pun sebagian dibagikan kepada jamaah Masjid dan warga. Budi berharap ke depan pohon kurma yang berbuah semakin banyak dan bisa dipanen. Wah Masya Allah itu kayaknya video baru soalnya itu di kampung halaman ibu saya di Tasikmalaya soalnya saya pernah sholat di sana belum ada tuh. Katanya berarti ditanamnya 18 tahun lalu. Apa pertanyaannya tahun kapan? Saya 2 tahun lalu saya pulang ke sana belum ada. Panennya tahun kemarin. Iya makanya nah saya mau nanya nih sama Habib Abdullah nih bener juga ya Ustaz Maulana suka bener. Kalau panen sekarang kan gak mungkin. Iya. Dari Corona. Betul 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 itu berarti videonya tahun lalu. Amin amin. Tapi saya gak nyangka loh buah pohon kurma ternyata bisa ini juga ya bisa panen di Indonesia. Bisa panen di Indonesia. Nah Habib Abdullah nih ngomongin soal kurma. Emang bener ya Habib ya kurma juga merupakan benda surga yang ada di dunia saat ini. Nah apakah ada kurma spesifik apa gitu namanya atau memang kurma itu adalah benda surga yang ada di dunia saat ini. Silahkan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah oh jamaah alhamdulillah. Saya gak bosen-bosen nih manggil-manggilin jamaah mudah-mudahan secepatnya bisa kumpul lagi sama para jamaah amin ya Rabbul. Amin. Dan sebelum bahas masalah kurmanya saya ngeliat itu tumbuhnya di masjid ya. Betul. Di masjid ya. Masjid Agung Tasikmalaya. Ini kayaknya pernah kejadian juga di masjid luar batang. Tumbuh juga di sana. Di masjid juga ya. Di masjid juga. Jadi yang saya lagi perhatikan di video tersebut bahwa masjid ini kan Rasulullah janjikan. Barang siapa yang membangunkanku masjid ataupun rumahku di dunia ini maka aku akan membangunkannya rumah di surga. Nah ini ada hubungan ternyata. Hubungannya apa? Bahwa biasanya kurma itu tumbuhnya di masjid. Dan subhanallah ini salah satu kebenaran daripada ucapan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu ala alaihi wa sallam. Ini mu'jizat yang luar biasa. Dan subhanallah, subhanallah mengenai kurma. Nah ini kurma adalah buah yang mana buah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa termasuk buah yang ada di dalam surga. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan otoritas kepada orang-orang yang beriman. Waliman khafa magama rabbihi jenatan. Barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya maka akan diberi dua surga. Kata Allah subhanallah. Diberi dua surga. Kayak orang-orang yang ustad tadi bilang orang kaya. Kalau orang kaya biasanya punya rumah inti juga punya fila. Nah itu nanti orang-orang mudah-mudahan kita semua termasuk daripada ahli surga. Nanti kita punya rumah juga punya fila. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan di situ. Fihima faqihatu wa nakhlun wa ruman. Allah tumbuhkan di rumahnya, di surga nanti ataupun di vilanya nanti ada buah-buahan, ada kurma, juga ada buah delih, delima. Nah ini termasuk daripada buah-buahan surga yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ada kurma yang khusus. Nah ini kurma yang mana kita mudah-mudahan ini banyak dikonsumsi saat ini khususnya lagi musim virus, musim racun dan lain sebagainya. Dikatakan adalah kurma ajwa. Kurma ajwa ini merupakan kurma yang ditanam langsung oleh tangannya baginda Rasulullah s.a.w. Bahkan diceritakan kalau yang tadi itu ditanamnya berapa tahun? 18 tahun tadi. 18 tahun. Ini pohon kurmanya katanya hampir 14 abad. Ditanam oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. Dan katanya masih tumbuh sampai akhirnya. Masih hidup sampai sekarang. Dekat masjid guba katanya. Masjid guba. Dan juga kenapa dinamakan kurma ajwa? Karena dengan nama. Anak orang yang dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Yaitu Salman al-Farisi punya anak namanya ajwa. Seperti riwayat. Di riwayatkan seperti itu katanya. Akhirnya Rasulullah nama kan itu sebagai kurma ajwa. Dan di dalam sabdanya baginda Rasulullah s.a.w. Al-ajwa minal jannah. Ajwa itu merupakan kurma yang dari surga. Dan wahiya syifaun minas sum. Dan fungsinya manfaatnya itu adalah obat dari segala macam racun. Jadi kalau ada yang keracunan dan lain sebagainya langsung obatin dengan kurma-kurma ajwa. Kemudian ada pertanyaan juga tadi. Ini identik apa kurma ajwa aja bib yang ada di surga. Apa macam-macam ada model kurma yang lainnya. Kalau hemat-hemat kita memahami daripada teks Al-Quran. Kemudian disitu disebutkannya nakhl. Disitu disebutkannya nakhl dengan nakirah. Berarti berbagai macam kurma nantinya bakal Allah s.w.t wujudkan di surga. Termasuk salah satunya ajwa. Nah di antaranya juga ketika kami membaca di kitab tafsir Ibn Kathir dan lain sebagainya. Bahwa kurma yang ada di surga ini batangnya itu batangnya dari zamrut hijau katanya. Terus lagi waraknya dia punya daunnya itu dari dahap ahmar dari emas yang warna merah. Gimana tuh saya bingung. Waduh kita ngebayangin aja udah makin terkagum-kagum ya. Mas yang mordi banget. Iya. Karena merah kok. Iya ya. Kuni yang kemerah-merahan. Nah kuni yang kemerah. Insya Allah saya jadi penasaran banget nih sama nih kayak jamaah yang ada di rumah juga nih. Banyak banget yang penasaran sampai-sampai nih media sosial kita udah penuh banget sama pertanyaan nih. Salah satunya ada pertanyaan dari Hana Lufih. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya nih bener gak sih batu makom Ibrahim yang sekarang ada di dekat Kaabah itu batunya berasal dari surga. Dan katanya dulu terlihat sekali kalau misalnya bekas-bekas jari Nabi Ibrahim. Tapi kenapa ya? Kok sekarang gak kelihatan bekas jarinya ya Ustadz? Hanya kelihatan tapaknya saja. Mohon izin langsung aja dijawab sama Ustadz Maulana. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena Alhamdulillah mudah-mudahan Allah meresahkan ziarah tanah ramai. Ya Allah berikalah kami rizki untuk menziarai dua tanah haram. Mekka dan Madinah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Amin. Kalau berbicara tentang makam Ibrahim ini luar biasa. Makamu Ibrahim berasal dari surga. Sekiranya juga sama dengan Ajar Tulasud. Sekiranya bukan dosa manusia, dia dapat menerangi bumi ini. Jadi menerangi. Jadi cahayanya bisa menerangi bumi, begitu pula batu Ajar Tulasud, begitu pula batu Makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim ini adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk tempat berpijak untuk membangun Ka'bah. Ya, kayak keren apa? Keren, kayak keren. Aik sendiri, turun sendiri. Itu bahkan bisa berputar, berjalan. Ini satu mujizat. Pada saat pembangunannya, jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim ini kita masih melihat sampai sekarang. Dan ini hebatnya, ini cerita orang di sana ya, yang berada di Muka, yang tinggal di Muka. Bahwa katanya Makamu Ibrahim itu berapa kali mau dipindahkan. Ya, awalnya memang agak mendekati Ka'bah. Tapi untuk memindahkan supaya orang muda bertawap, maka dimundurin. Dan ketahui lah, itu berapa kali mau dipindahkan lagi, tidak bisa lagi. Karena pada saat pemindahan itu yang paling pantas untuk memindahkan adalah Amirul Muminin Umar bin Hatab. Untuk pemindahan berikutnya ini tidak akan lagi. Ada yang berusaha memindahkan, tidak bisa. Makanya sampai sekarang, kalau mau tahu, saya rasa yang sudah berangkat ke Tanah Suci, pada tahu yang ada, apalagi semacam kubah-kubah kecil yang warna emas, warnanya emas, itu kita masih lihat tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Tapak kaki yang mulia Nabi Ibrahim AS. Jadi ibarat ini pembelajaran besar buat kita untuk apa? Ternyata, Makamu Ibrahim ini juga ditempati adalah bahagian daripada tempat-tempat mustajab yang dikabulkan doa. Makanya banyak juga yang berdoa di Makamu Ibrahim. Karena Nabi juga pernah melakukan itu setelah tahu, Nabi mundur kemudian pergi berdoa di Makamu Ibrahim. Bahkan tempat yang ditempati untuk sholat, ibaratnya apa? Jadi arahnya, jadi kita menghadap arahnya saja. Jadi Ka'bah, kemudian Makamu Ibrahim, kemudian belakangnya sini. Kalau sekarang kan tawapnya makin meluas. Jadi kita searah saja, searah jadi mundur sampai ke belakang. Karena susah juga. Kalaupun kita sholat di situ pasti diusir-usir. Ya diusir-usir. Jadi solusi yang terbaik ya searahnya saja. Karena kenapa? Ini bagian daripada tempat yang disunatkan untuk sholat sunat. Jadi ada tempat-tempat yang mustajab. Di Sapa, di Marwah, di Multasam antara Ajaratul Aswad dengan pintu Ka'bah, termasuk dalam Ijir Ismail. Jadi seperti itu. Makanya Alhamdulillah berdoa di Makamu Ibrahim, akan dikabulkan oleh Allah. Jadi mohon izin kepada semuanya, karena ini adalah salah satu tempat yang mustajab, bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kalau ada yang mau berdoa, boleh juga berdoa di situ. Mohon maaf, kenapa dikatakan tempat yang ditempati bisa sholat? Maksudnya kenapa Ustaz? Karena ada waktu yang tidak boleh orang sholat. Ya, di tiga waktu. Naik matahari, pertengahan matahari, kemudian matahari turun. Jadi sesudah sholat sebut tidak ada waktu, tidak ada salah sunat, sesudah asal juga tidak ada. Dan pas pertengahan matahari tengah-tengah. Jadi kalau kita sholat duha, ada batasnya sebenarnya. Antai tujuan 10, tujuan 11 ya. Karena setelah itu ke tujuan dolas, itu tidak bisa. Tidak bisa karena, tapi kalau kita berada di Makamu Ibrahim, tidak ada masalah waktu, karena dia berkaitan dengan tempat. Jadi ada sholat yang berkaitan dengan tempatnya. Ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan keadaan. Dan ini mohon izin kepada sholat. Tidak ada larangan. Kenapa? Karena ketika kita berada di Ijir Ismail, Yaregah, atau di depannya Makam Ibrahim, itu boleh sholat. Sekalipun waktunya sesudah asar. Kapanpun jadi boleh ya. Walaupun waktunya, waktu terlarang. Tapi pada posisinya, tempatnya. Dan ini adalah, sebagaimana tadi, dari penjelasan Ustaz Sam, Habib tadi, Habib Abdullah, bahwa sebenarnya, ini bisa jadi safaat. Kita lanjutin nih pembahasan kita, semakin seru sama Ustaz Sam nih. Ustaz Sam. Iya, iya, iya. Ustaz Sam. Bang Mikda. Benar gak sih, katanya benda surga selanjutnya, yang ada di bumi, adalah buah tin. Bahkan katanya juga, pohon dan buah tin. Itu benar gak Ustaz? Silahkan. Ada perbedaan pendapat sebenarnya. Ada perbedaan pendapat. Karena pendapat ini diambil, karena ada sumpah Allah, di dalam Al-Quran, menyebutkan tin. Namun ternyata, mayoritas mufassir mengatakan, wat tin, at tin di sini, adalah nama tempat, bukan nama buah. Tin itu adalah, satu bukit di Damascus, Syria. Sedangkan, zaitun itu adalah, satu bukit di, Baitul Maqdis, Palestina. Maka dari itu, sedangkan sedikit ulama, yang mengatakan, bahwa tin itu adalah, buah yang dikenal oleh, bangsa Arab. Dan zaitun itu juga adalah, buah yang dikenal oleh, bangsa Arab. Karena kalau kita mau katakan, buah-buah syurga, semua buah ada. Semua buah, ada di syurga, wafakihatin kathirah, la maqutu'atin, wa la mamnu'ah, wa furushim marfu'ah. Ya, kata Al-Quran, buah yang sangat banyak, bayangin satu buah, semua buah yang banyak di situ, ada anggur, ada kurma, ada, jadi saya khawatirnya, ini anak-anak milenial, kalau nonton, kenapa buahnya, buah-buah Arab semua? Betul, kita kenal, kan ada di surah Rahman, pisang yang bersususun. Ya, makanya itu Ustaz, betul, makanya dia bilang, kok buah-buah gitu kan, orang kita sukanya blueberry, orang kita sukanya raspberry, kok buah-buahannya zaitun, tin gitu kan, makanya perlu dijelaskan di awal nih, Al-Quran menyebutkan, tentang buah-buahan, semua buah ada di surga, bahkan, mungkin di dunia kita ada yang gak suka makan pisang, misalnya, pisang di surga kan berbeda dengan pisang yang ada di dunia, ada yang gak suka makan kurma, misalnya gak suka banget makan kurma, kurma yang ada di surga sudah disebutkan oleh Habib tadi, Masya Allah, pohonnya aja sangat berbeda dengan sesuatu yang ada di dunia, dan setiap kita makan satu kurma, enak banget kurmanya, lalu dikasih kurma yang kedua, lebih enak daripada yang pertama, kurma yang ketiga, wah kurma apa lagi nih, lebih enak daripada yang kedua, dan begitu seterusnya, maka tidak ada kebosanan yang terjadi dalam surga. Jika dilihat daripada Atin, pertanyaannya adalah, jika kita menganggap bahwa ulama mengatakan bahwasannya, tin itu adalah buah-buahan yang sudah dikenal oleh bangsa Arab, sebagai buah yang sangat manis dan banyak manfaatnya, sedangkan zaitun itu adalah sesuatu buah yang pahit, tapi banyak juga manfaatnya, bisa jadi, karena ternyata dalam sebuah kisah, ada orang yang masuk Islam gara-gara dua buah ini, karena ternyata dalam kandungan daripada buah tin itu, ada sesuatu kandungan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, kami bukan pakarnya, kami bukan ahlinya, kami bukan dokter, tapi dalam kisah ini disebutkan bahwasannya, ada satu di dalam buah tin, jika dicampur dengan enam buah zaitun, itu akan sangat sempurna untuk tubuh manusia, sedangkan dalam Al-Quran, tin itu disebutkan satu kali, dan zaitun itu disebutkan enam kali, dan kalau digabung enam buah zaitun, ditambah satu buah tin, itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, ini kisahnya dari Waiyat mengatakan demikian, sehingga para peneliti pada saat itu yang menemukan hal ini, mereka bukan dari kalangan muslim, bukan kalangan daripada Islam, akan tetapi mereka langsung semua masuk Islam, gara-gara mengetahui daripada manfaat, daripada buah-buahan ini. Apa hikmah yang sangat luar biasa, daripada Allah bersumpah dengan, ayat ini, surah ini bercerita tentang penciptaan manusia, kata Allah sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, ingat di awal Allah sebutkan satu buah yang manis, dan satu buah yang pahit, tapi mereka ini bisa jadi berada di tempat yang serendah-rendahnya manusia ini, sama seperti buah-buahan, ada yang diciptakan sangat manis, ada yang diciptakan sangat pahit, seperti manusia sudah diciptakan bisa berada di tempat yang tinggi yang manis, bisa juga berada di tempat yang rendah yang pahit. Betul, tergantung amalannya ya. Amal ibadahnya. Jadi di surga itu bukan hanya buah tin, kurma, tapi berbagai macam buah-buahan ada, dan kenikmatannya pun, kalau di dunia kan, kalau kita makan atau melakukan sesuatu yang kita senangi, akan turun nilainya, kita akan bosan, kita akan jenuh. Nah kalau di surga itu kenikmatannya bertambah terus, bertambah terus, jadi kita tidak akan pernah bosan luar biasa. Terima kasih Ustaz Syam. Nah selanjutnya setelah ini, kita akan bahas bersama lagi tema kita yang luar biasa, yaitu benda surga yang ada di dunia saat ini. Dan di segmen 4 nanti, kita akan berdoa bersama, agar Ramadan ini, wabah penyakit Corona, segera Allah angkat dan hilangkan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, jamaah, jangan lupa ya, selama bulan Ramadan ini, Islam itu indah spesial Ramadan, akan tayang pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, dan sore harinya, menjelang berbuka puasa, akan ada program spesial, Ramadan I'm in Love, yang dibawakan oleh Habib Usman dan Kartika Putri. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.